Anggota DPRD Sumut Anwar Sanitarigan terekam CCTV toko elektronik mencuri jam tangan milik pegawai dengan merek Samsung Galaxy Watch 5 seharga 3,5 juta rupiah. Ditelusuri Tribun Medan, Anwar Sanitarigan terakhir melaporkan kekayaan ke KPK pada 2018. Kala itu ia masih menjadi calon anggota DPRD Sumut. Dalam laporan ini, harta Anwar Sanitarigan malah minus 403 juta rupiah atau lebih besar utang daripada aset yang dimiliki. Ia melaporkan kepemilikan atas 13 tanah dan bangunan yang terletak di Delhi Serdang dan dairi dengan total 5,3 miliar rupiah. Sementara utang Anwar Sanitarigan dalam LHKPN 2018 sebanyak 5,9 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!